Hadapi Persib Bandung, pelatih Madura United akui tertekan Duel sengit dengan Jordi Werman, Jiro Alves beri sikap respek Nasib dua pilar Persib diberi sanksi usai terlibat konflik dengan Boboto Comeback Davida Silva dapat sambutan hangat dari pendukung Bagi Madura United, laga menghadapi Persib Bandung merupakan laga yang krusial Demi memperbaiki posisi mereka di papan klasemen Laskar sampai kerap duduk di dasar klasemen setelah dalam enam laga terakhir Belum mendapatkan kemenangan Posisi yang tak menguntungkan di papan klasemen itu Diakui menjadi beban tersendiri untuk Madura United Selain dituntut harus menang demi memperbaiki peringkat Akan tetapi realita lawan yang dihadapi merupakan jawara Liga 1 musim lalu Mong Bandung juga dalam kepercayaan diri yang tinggi Setelah sukses menundukan sang rival abadi Persija Jakarta Sebelum laga dimulai, Rahmat Basuki sempat buka suara mengenai kondisi mental dari squadnya Meski bermain di kadang sendiri, squad kacong ini cukup sulit Untuk meladeni permainan Persib Jody Warman dan kolega nampak tertekan dalam menghadapi serangan-serangan Mong Bandung Yang dipimpin oleh Ciro Aves dan kawan-kawan Di sisi lain, Bocanudak nampak menurunkan pemainnya sedikit berbeda Sebagai cara untuk mengatasi jadwal padat Pelatih berpaspor Kroasia itu melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran squadnya Lantaran bakal berlaga di ACL2 menghadapi Zhejiang FC setelah laga tandang versus Madura United Walau turun dengan pemain pelapis, nyatanya Persib mampu merepotkan sang tuan rumah Madura United Itu menjadi bukti bahwa Persib masih menjadi tim yang menakutkan meski baru dihantam berbagai polemik Di laga pekan ketujuh ini, baik pemain Persib Bandung maupun Madura United Sama-sama bertekad untuk memenangkan pertandingan Sehingga tersaji pertandingan yang sengit Beberapa kali dual tercipta antara Ciro Aves dan gelandang berdarah Belanda setengah Indonesia itu Sebagai seorang gelandang, ia punya tugas yang cukup berat untuk menghentikan pergerakan cepat Ciro Aves dalam menusuk ke area pertahanan Madura United Pemain Persib Bandung asal berhasil Ciro Aves pun mengaku Kali ini timnya Persib Bandung memainkan pertandingan dalam waktu yang singkat Ciro mengatakan memang Madura United bermain di kandang dan didukung langsung oleh supporternya Ia mengatakan bahwa Persib sudah berusaha dan melakukan permainan yang bagus di pertandingan ini Sedangkan pemain Madura United Jordi Wehrman mengaku timnya sudah berusaha dengan sangat maksimal Sebakan pelatih dengan baik dan energi di dalam tim ini sangat bagus Namun ia juga tak menampik jika pasukan Pangeran Biru juga sulit untuk dikalahkan Ia menilai Persib bermain cukup bagus dengan didukung oleh pemain-pemain yang berkualitas Bagaimana nasib Adi Pratama dan Kakang Rudianto setelah insiden membawa Bobotoh ke tunnel hingga Lakerum? Adi Pratama merupakan staf yang mencoba sebagai head communication PT Persib Bandung bermartabat Sementara Kakang Rudianto adalah pemain belakang Persib Bandung Keduanya terbukti terlibat dalam insiden membawa Bobotoh ke Lakerum yang sempat ramai Ada pun Bobotoh yang menjadi korban dari insiden tersebut bernama Rico Abdullah Mutakin Insiden tersebut terjadi setelah pertandingan Persib Bandung vs Sport FC Di Stadion Jelek Harupat pada Kamis 19 September lalu Pengakuan Rico Abdullah Mutakin pun sempat viral di media sosial Bahkan ribuan Bobotoh juga sempat menggerudu graha Persib untuk meminta pertanggung jawaban atas insiden ini Kini Adi Pratama dan Kakang Rudianto pun resmi mendapatkan sanksi dari PT PBB Ada pun berdasarkan hasil investigasi tim PT PBB Insiden ini tidak diwarnai oleh adanya intimidasi maupun kekerasan sebagaimana disebutkan Rico Sebelumnya pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kondisi Davida Silva di laga menghadapi Madura United Seperti diketahui bahwa Davida Silva sempat mengalami cedera sehingga harus menjalani masa pemulihan Sebagai informasi Davida Silva mengalami cedera pada bagian perut saat Persib Bandung menghadapi Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada 19 Agustus lalu Striker asal Brazil itu pun harus melewatkan beberapa pertandingan Sementara itu menurut Bojan Hodak Davida Silva memang sudah kembali berlatih Pembertajam pemilik sepatu emas musim lalu itu lantas terlihat di skuad Maung Bandung Padahal akan menghadapi Madura United kali ini Sebuah pemandangan yang sudah lama dirindukan oleh para pendukung dari Maung Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!